Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat tema-tema yang berbayar Di Time Store OPPO dan Realme itu yang berbayar menjadi gratis Di sini Time Store yang saya gunakan adalah versi terbaru teman-teman ya Kalian bisa lihat versi terbaru saat ini adalah 8.2.0 ya Jadi kita buka saja aplikasi Time Store nya Di sini caranya cukup simple teman-teman ya Dan juga sangat cepat Kalian tidak akan ribet menggunakan cara ini ya Lalu kita cek di bagian saya Selanjutnya klik di bagian gerigi yang ada di pojok kanan atas Nah di sini kita periksa dulu pembaruan versi Time Store nya Kalian bisa lihat ya Sudah terbaru versi 8.2.0 Selanjutnya kita langsung saja cari tema yang berbayar ya teman-teman Di sini banyak sekali tema-tema yang cukup cakep teman-teman Tetapi ya itu berbayar Kita cari dulu temanya teman-teman ya Oh tadi sudah saya favoritkan ini adalah temanya teman-teman Ini tema cukup keren juga Nah tampilannya kayak gini ya temanya Selanjutnya kalian klik saja di bagian uji coba Nah di sini kita sedang proses download temanya ya teman-teman ya Kita tunggu sampai proses download ini selesai Langsung saja nanti kita akan jadikan tema yang berbayar ini menjadi gratis Harganya cukup lumayan teman-teman 9.000 Kita klik di bagian uji coba gratis 5 menit dulu teman-teman ya Supaya tema ini bisa terpasang ya Nah temanya sudah terpasang teman-teman ya Kita tutup Time Store nya kayak gini ya Temanya cukup keren ini Nah menarik ya temanya Selanjutnya kita buka Time Store Lanjut Kita cek dulu ya teman-teman ya Apakah muncul trial nya kan Klik di bagian saya Klik lagi di bagian sumber dayaku Nah di sini kalian bisa lihat teman-teman ya Yang tercentang adalah tema yang berbayar Berarti tema ini masih trial Belum permanen ya teman-teman ya Lanjut kita tutup saja Time Store nya Kita buka Set Edit Selanjutnya di bagian Sistem Tabel ini Kalian pilih kayak gini Kalian pilih Securi Tabel ya Kalau bagian Set Edit kalian itu Tidak bisa mengedit bagian Securi Tabel Caranya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya teman-teman ya Linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya Kalau sudah dipilih Securi Tabel Kalian scroll saja ke bawah teman-teman ya Kalian cari huruf P teman-teman ya Nah di sini ada yang harus kalian ubah Yang pertama Persis Sistem Oplus Temp UUID Jadi untuk Temp Store versi 8.2.0 itu Dia pindah ke sini teman-teman ya Jadi awalnya kan di sini nih Awalnya di Persis Sistem OPPO Temp UUID Jadi dia berpindah ke sini Berpindah Persis Sistem Oplus Temp UUID ini ya Ini kalian klik saja Edit Value Di sini kalian ganti Min 1 teman-teman Kayak gini ya Min 1 ya Kalau sudah save change Nah Persis Sistem Oplus Temp UUIDnya sudah diganti Min 1 Yang bagian ini tidak usah Kemarin kan versi lama kan ini diubah ya teman-teman Sekarang tidak usah karena sudah Min 1 Selanjutnya Persis Sistem Trial Temp Nah ini kan ada angka 1 tuh Ini kalian klik Edit Value Di sini kalian ganti angka 0 Teman-teman ya Jadi yang perlu kalian cek ini teman-teman Tiga ini untuk versi baru ya Persis Sistem Oplus Persis Sistem OPPO Temp UUID Dan Persis Sistem Trial Temp ini Ini harus Min 1 Min 1 ini jadi kosong ya Kalau sudah ini kalian close saja Set editnya ya Kalau sudah kita lanjut buka Temp Store Kita cek apakah tema ini masih trial Apakah sudah permanent kan gitu ya teman-teman ya Kita tunggu sebentar Klik di bagian saya Selanjutnya kita klik di bagian sumber dayaku Nah di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya Di sini yang tercentang adalah tema The Float Sedangkan yang kita gunakan adalah tema yang berbayar ini Ini berarti tema ini sudah permanent teman-teman Tidak akan muncul lagi uji coba di HP kalian Temanya cukup cakep teman-teman ya Kayak gini ya Jadi kalian bebas mencari-cari tema yang ada di Temp Store Secara gratis teman-teman Udah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh